TANYA NADIRA Seperti diketahui sebelumnya, pasangan Tommy Kurniawan dengan mantan istrinya Tania Nadira telah resmi bercerai pada 29 Maret lalu. Kini pasca bercerai dari Tommy, Tania pun terlihat semakin cantik seperti terlihat dalam unggahan foto Tania di akun Instagram miliknya. Tania tampak lebih kurus dari sebelumnya. Bahkan dalam unggahan lainnya, wanita berdarah Arab ini banyak mendapat pujian dari netizen yang menyebutkan jika dirinya mirip dengan artis asal India Karina Kapur. Melihat unggahan foto Tania yang semakin cantik, hal ini pun menyeret nama Tommy Kurniawan yang diperkirakan akan menyesal berpisah dengan Tania. Tommy menikah dengan Tania pada 11 April 2011 lalu dan sempat mendapat pertentangan dari orang tua Tania yang awalnya tidak menyetujui pernikahan mereka. Selama kurun waktu 6 tahun menjalin rumah tangga, keduanya dikarunai 2 orang anak, Muhammad Al-Fatih Fabrizio dan Naira Syabila Azhara Kurniawan. Namun sayang, setelah akhirnya pernikahan mereka mendapatkan restu dari orang tua Tania, nyatanya biduk rumah tangga itu harus berakhir di tengah jalan. Pasangan muda yang kini tengah berbahagia, Celine Evangelista dan Stephen William kabarnya tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka yang saat ini tengah dalam kandungan Celine. Celine disebut-sebut tak pernah mau mengecek jenis kelamin sang capang bayi, lantaran menginginkan adanya sebuah kejutan. Selama masa kehamilannya, Celine menjadi lebih manja dan selalu ingin berada di dekat Stephen. Seperti diketahui, pasangan yang kerap memamerkan kemesraan ini sebelumnya menikah bertepatan dengan momen hari pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November 2016 lalu dengan mengambil tempat romantis di Pulau Dewata Bali. Siapa yang tak kenal dengan pesinetron cantik, Sheila Marsia. Debutnya di kancah dunia hiburan tanah air, sudah dimulai semenjak usianya masih sangat beliah. Meski beberapa waktu lalu Sheila sempat vakum dari dunia hiburan, namun kini wajah Sheila telah kembali menghiasi layar kaca. Meski comebacknya Sheila sempat diwarnai dengan gaya yang cukup nyentrik, dengan banyaknya tato dan tindikan, namun kini Sheila kembali tampil layaknya wanita keibuan dengan model rambut barunya. Wanita berkulit putih ini mengubah gaya rambutnya menjadi hitam dengan wajah yang terlihat lebih segar dan juga feminim. Tak hanya itu, Sheila pun mengunggah tampilan barunya di Instagram dan mendapat respon pujian dari para pengikutnya. Sheila menili ke belakang, sudah bukan rahasia lagi jika dulu Ivan Gunawan dan Rosa pernah merajut kasih. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama, karena saat itu keduanya masih sama-sama muda. Meski tak lagi menjadi sepasang kekasih, hingga saat ini hubungan Ivan dan Rosa masih terjalin sangat baik. Karena terlalu dekat, kini tak ada rasa canggung di antara mereka. Hal tersebut terlihat dari postingan Ivan di Instagram pribadinya, yang tampak begitu lengket dengan Rosa. Pada foto tersebut, Ivan pun memberikan keterangan, Selain itu, hal yang menjadi menarik, ternyata Afgan yang saat ini tengah disebut-sebut dekat dengan Rosa, juga ikut berlibur bersama Rosa di Paris. Kebersamaan tersebut terlihat pada foto berikut, saat ketiganya tampak akur dan menebarkan senyuman bahagia. Perti yang kita ketahui, saat ini Rafi tengah berlibur ke Eropa dengan memboyong buah hati dan sang istri tercinta. Berbagai kegiatan serta foto-foto lucu dan keren pun diunggah oleh Rafi dalam akun Instagramnya. Dan kali ini, Rafi memposting foto Nagita Slavina dan Rafatar yang sedang tertidur. Foto tersebut pun begitu banyak mendapat like dari para pengikutnya. Namun ada yang lebih mencuri perhatian bagi netizen, yaitu ketika salah satu yang menyukai foto tersebut adalah Ayu Tingting. Sebenarnya ini bukanlah kali pertama Ayu memberikan like pada hasil unggahan Rafi. Sebelumnya, Ayu juga pernah memberikan like pada unggahan foto Rafi dan Rafatar, yang membedakan dan membuat para netizen heboh kali ini, karena tanda like Ayu diberikan pada foto Gigi dan Rafatar. Selamat pagi, pemeriksa Inset. Inset pagi kembali hadir bersama saya, Jephyr Justin. Dan saya, Nadia Mulia. Dan kita sedang sengaja mengumumkan berita-berita pertama yang paling seru, yang bikin semangat. Dan dari semua beritanya, senang banget melihat Cinta Segitiga. Konon, konon katanya. Kayak trans TV ya. Milih kita bersama. Emang milik bersama ya? Aduh, jangan milik kita bersama dong. Bukan, bukan. Jadi akhirnya karena semua orang tahu mengenai hubungannya antara Rosa dengan Ivan Gunawan dulu, dan rumor akan kedekatan antara Rosa dengan Afgan, makanya mereka berpikiran dari Cinta Segitiga. Benar, benar. Tadi di Peskit lagi makeup, katanya cinta apa? Jajaran genjang katanya, bentuk yang lain. Iya, bentuk jajaran genjang ya. Tapi mungkin Tenggung Pemirsa lebih cocok mana? Mungkin Rosa sama Igun, atau mungkin Rosa sama Afgan. Ya, apapun itu yang pasti para netizen, para pemirsa juga pasti memiliki fokusnya masing-masing nih, antara lain dengan berita-berita lain yang sempat heboh juga di social media. Ya, termasuk juga ketika Rafathar lagi pergi berhibur, ada banyak yang nge-like. Bisa loh ya, dari ratusan atau bahkan ribuan likes yang ada ketahuan ternyata orang ini juga ikut nge-like ya. Are you thinking? Oh, I think. Makanya netizen kita luar biasa loh, jeli sekali. Iya, iya, iya. Itu dia, makanya Are you thinking emang sebenarnya dia turut bahagia atas kebahagiaan. Oh iya, pasti. Makanya kan like kan. It's good, bagus ya. Itu kepencet atau apa ya? Kepencet. Kepencet, iya. Pengen-pengen digedein, gak mau, oops, nge-like gitu. Ya udah lah ya. Celebrity juga adalah manusia, anything can happen. Yes, oke, tapi misalnya kita ngomong soal anak, nah artis yang satu ini Angel Karamoy, katanya juga merayakan ulang tahun anak ya. Tapi secara terpisah. Terpisah ruang dan waktu sepertinya. Terpisah ruang dan waktu, pastinya. Tapi biasanya yang namanya anak itu happy-happy aja. Kenapa? Karena ulang tahunnya menjadi dua kali, pagiannya juga menjadi double, kuenya double, perayaannya semuanya jadi serba berlipat ganda. Seperti apa Pak Menurut saya? Ini dia. Mantan pasangan suami istri Angel Karamoy dan Steven Rumangkang terlihat merayakan ulang tahun anak kedua mereka, Junior McKenzie Rumangkang, pada akhir bulan Juni kemarin. Hal tersebut terlihat dari postingan Angel dan Steve di sosial media masing-masing. Terlihat dari video yang diposting Angel, ia memberikan surprise kepada anak laki-lakinya itu. Dalam video tersebut, Angel sedang membuat set ulang tahun dengan tulisan Happy Birthday, serta sebuah meja yang sudah terisi dengan beberapa kado untuk Junio. Tepat tengah malam, Angel pun membawa sebuah kue ulang tahun dengan lilin yang menyala di atasnya. Junio yang kala itu sedang tertidur di kamar pamannya, kemudian terbangun dan terlihat bersemangat meniup lilin. Hingga akhirnya ia memberikan suapan kue pertama kepada sang mama. Selanjutnya, Junio pun memberikan kue kedua kepada sang kakak, Lovely dan lalu pamannya. Di akun sosial media Melik Steve, ternyata ayah dua anak ini memberikan kejutan ulang tahun untuk Junio di sebuah hotel ternama di kawasan Jakarta Pusat. Dalam sebuah set makan malam, tiba-tiba Junio yang sedang duduk bersama sang ayah dan juga kakaknya, dikejutkan dengan para pelayan hotel yang membawa kue ulang tahun lengkap dengan lilinnya. Rona bahagia pun terpancar di wajah Junio. Meski tidak dirayakan bersama sang mama, namun hal itu tidak membuat Junio sedih, karena ia sudah mengerti dengan keadaan orang tuanya. Setelah merayakan ulang tahun, Steve dan kedua anaknya pun sempat berfoto bersama dan memamerkan di akun sosial media miliknya. Pemandangan lain justru terlihat dari perayaan ulang tahun Lovely Maria Rumangkang yang ke-9 pada bulan Maret lalu, di mana terlihat Angel dan juga Stephen yang ikut memberikan surprise kepada Lovely di sekolahnya. Baik Angel dan juga Stephen terlihat sama-sama memberikan surprise, bahkan mereka rela untuk menurunkan ego masing-masing untuk membuat anaknya bahagia di hari ulang tahunnya. Sontak saja, kehadiran Steve dan Angel saat itu menambah kebahagiaan di hari kelahiran Lovely. Beberapa netizen pun ikut gagal fokus dengan ulang tahun Lovely kala itu, karena merasa senang dengan momen kebersamaan mereka. Bahkan di ulang tahun Lovely, Steve dan Angel pun tidak merasa canggung untuk memperlihatkan kebersamaan di depan rekan media. Pernikaian antara Stephen Rumangkang dan Angel Karamoy memang sudah berjalan selama 8 tahun. Namun sayangnya, kelangsungan rumah tangga mereka tidak berjalan dengan mulus. Setelah beberapa kali dipertahankan oleh Stephen, Angel yang kala itu tiba-tiba pergi dari rumah, akhirnya membuat Stephen mengabulkan keinginannya untuk berpisah. Mereka pun akhirnya resmi bercerai pada tahun 2016 lalu. Kini, nampaknya netizen mulai penasaran dengan kehidupan keduanya paska bercerai. Ada yang mengatakan bahwa kini Angel sudah menemukan pengganti Stephen dan juga sebaliknya. Bahkan Stephen beberapa hari yang lalu kepergok berjalan dengan seorang wanita. Apakah Stephen sudah mulai move on dari Angel Karamoy? Sampai jumpa di video selanjutnya.